Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara pemerintah kota Bengkulu menggelar upacara peringatan Hari Kesektian Pancasila di Palai Kota Merah Putih. Dalam kesempatan ini, masyarakat maupun ASN dan tenaga kontra diminta untuk menanamkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Kesektian Pancasila. Di tahun 2024 ini, Hari Kesektian Pancasila memasuki tahun yang ke-59. Dengan tema Bersama Pancasila, Kita Wujudkan Indonesia Emas. Pada momen ini, pemerintah kota Bengkulu bersama unsur Forkopimda Kota Bengkulu menggelar upacara peringatan Hari Kesektian Pancasila di halaman Balai Kota Merah Putih. Selain itu, sejumlah pelajar turut mengisi momen Hari Kesektian Pancasila dengan bertugas sebagai paduan suara. Penjabat Wali Kota Bengkulu, Arief Gunadi menyampaikan, Momen peringatan Hari Kesektian Pancasila diharapkan nilai-nilai leluhur serta makna Pancasila dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari oleh masyarakat maupun ASN dan tenaga kontrak di lingkup pemerintah kota Bengkulu. Hari Kesektian Pancasila ini, kita menghimbau bagi seluruh warga kota, semua stakeholder lah, agar bisa memanai nilai-nilai leluhur Pancasila ini untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan agama, sosial politik, ekonomi, dan sebagainya. P.J. Wali Kota menambahkan pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar dapat mewujudkan dan menyatukan cita-cita bangsa Indonesia.